Petugas dan warga binaan Lapas Tasikmalaya menyembeli hewan kurban usai bersama sholat Idul Adha pada kamis pagi. Pada tahun ini, Lapas Tasikmalaya melaksanakan kurban sebanyak 9 ekor domba dan 2 ekor sapi, baik darikan Lapas, Petugas, hingga warga binaan. Idul Adha menjadi momentum untuk terus berbuat kebaikan serta membahagiakan sesama dengan saling berbagi daging kurban. Seperti yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Tasikmalaya yang juga ikut menyisihkan rejeki mereka untuk berkurban. Sudah menjadi kegiatan rutin tahunan, Lapas Tasikmalaya mengadakan kurban pada momentum lebaran Idul Adha. Tahun ini, Lapas Tasikmalaya menyembeli 2 ekor sapi dan 9 ekor domba untuk berkurban. Daging kurbannya kemudian dibagikan kepada ratusan masyarakat di sekitar Lapas Tasikmalaya. Hewan kurban tersebut merupakan milik warga binaan, kepala dan petugas Lapas serta partisipasi dari perbankan. Kepala Lapas Tasikmalaya, Davi Bartiyan menunturkan, pihaknya merasa bersyukur ada warga binaan yang melaksanakan berkurban. Hal ini sebagai bukti bahwa pembelajaran kerohanian di dalam lapas berjalan dengan baik. Menjadi satu keberkahan ya, mudah-mudahan filosofi atau mungkin mikmanya yang bisa didapat dari perayaan Idul Adha. Ini kita bisa meneladani ketaatan, keikhlasan dan juga kesungguhan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, dalam masyarakat ibadah kepada Allah, yang tentunya juga sebagai sarana memperarah persatuan persaudaraan ya, dan juga umat-umat Islam secara umum ya, juga untuk selain meningkatkan perimanan dan ketahuan, ya Alhamdulillah, Lapas Tasikmalaya bisa itu merasakan bahwa melakukan jumlah teman hewan kurban, yang nantinya juga akan didivisikan kepada sebagian untuk warga binaan, dan juga sebagian kepada masyarakat yang sudah kita persiapkan ya di luar, maksudnya kurang lebih 200 orang. Dapi berharap Idul Adha menjadi momentum peningkatan keimanan baik bagi para petugas maupun warga binaan, agar senantiasa tetap menjaga ketakwaan dan berbuat baik kepada sesama manusia.